Kita belajar seni budaya Kita masuk di bidang musik Untuk yang di rumah, silahkan bisa buka buku seni budayanya Di bab 4 Kalau kemarin di semester 1, kita sudah belajar di bab 3 dan bab 11 Bab 3 dan bab 11 itu tentang vokal Jadi menyanyikan lagu daerah dan gaya bernyanyi lagu daerah Di semester 2, kita belajar bab 4 dan bab 12 Bab 4 dan bab 12 Di situ kita belajar tentang alat musik Alat musik tradisional Kita review sedikit di bab 4 Silahkan bisa dibuka di bab 4 Di bab 4, kita belajar tentang teknik bermain alat musik tradisional Alat musik tradisional Nah, di sini kita belajar tentang kesenian-kesenian tradisional Musik tradisional, kemudian alat musik tradisional Mungkin kalau kita belajar tatap muka ya Tatap muka, offline Itu kita bisa lakukan pelatihan bermain alat musik tradisional Sebelah di sekolah kita ada angklung Dan di sekolah kita ada angklung Dan kolum angklung Kalau beberapa waktu lalu kita pernah Untuk anak kelas kalian Memainkan angklung Angklung berarti memang kolaborasi dengan Ketua Nah, di bab 4 ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional Kalau tidak salah, minggu lalu Ini sudah setelkan yang permainan sapai itu ya Video yang permainan sapai Permainan alat musik Alat musik sapai Siapa yang lihat video nya? Satu orang aja Yang lain tidak lihat Oke, nanti bisa cari sendiri ya Disitu ya alat musik sapai itu seperti apa Dan disini Kenapa yang lihat cuma satu orang? Yang lainnya kemana? Kalian kalau zoom online Di depan zoom gak? Oke, bisa cek kembali ya Sebentar ya Kalau video nya masih ada Bisa dimulai Oke, mungkin nanti misalkan di akhir aja ya Oke, mungkin nanti misalkan di akhir aja ya Disini di bab 4 ini siswa diharapkan mampu mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional Jadi musik tradisional itu ada cara memainkannya ya Cara memainkannya ada tekniknya Bisa dipukul, bisa dipiup, bisa digayangkan dan lain-lain itu Kemudian diharapkan mampu mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional Membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatihle York Dan juga teknik dan gaya bermain musik tradisional Menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya musik tradisional Kemudian bisa mempraktekkan musik tradisional daerah sekempat dan mengomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional oke disini kita belajar tentang musik ensemble musik ensemble itu sajian musik yang dimainkan secara bersama-sama kalau alat musik modern mungkin kalau yang muda seperti band main band itu termasuk dalam permainan ensemble kemudian ada lagi contoh orkestra orkestra itu juga permainan musik ensemble tapi kalau musik tradisional alat musik tradisional ini juga memiliki orkestra tapi disebut dengan karawita disebut dengan karawita nah setiap daerah ini memiliki nama seluruh-seluruh di Jawa dan di Bali itu disebut dengan gamelan jadi gamelan itu sebenarnya bukan nama dari satu alat musik gamelan itu sebutan dari gabungan beberapa alat musik ada gong ada kenong ada bonang ada barong baron ya ada kendang dan lain-lain di setiap daerah memiliki nama sendiri jadi kalau di Sumatera itu disebut di Kalempong di Sumatera Utara dengan gondang disitu gondang Sulawesi Utara disitu dengan kolintang jadi gambar yang bisa kalian lihat ada yang tahu ini nama-nama alat musiknya apa aja dan ini nama-nama alat musiknya apa aja di Sumatera Utara 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 sebessas sebulan sasandu iya paling juga ada beberapa yang harus kalian tau ya dari yang sudah ada disini oke ini juga ada jawab sasandu oke nah kalau kalian lihat disini ini adalah cara memainkan alat musik jadi ini disebut juga dengan teknik memainkan alat musik jadi caranya seperti apa memainkan alat musiknya sebenarnya ini dipukul semua ada alat musik kenong ada dendang rampak ada yang semuanya dipukul ya mungkin kalian tau ada alat musik lain yang cara memainkannya berbeda tidak hanya dipukul selain dipukul ya akhirnya alat musik apa ya digoyangkan contohnya kalau jadi dipetik ya dipetik itu salah satunya permainan sapi itu dipetik karena mirip kita oke ini juga ada dipetik kemudian ada lagi ini ada yang jawab juga dipiuk ya serulih ini ya seperti oke disini ada beberapa jenis musik tradisi oke untuk musik musik itu memang cara mengekspresikan salah satu cara mengekspresikan perasaan ya jadi kadang-kadang ada orang yang misalnya ketika ketika dia sedih ketika dia senang dia buat puisi ketika dia sedih dia senang dia menulis lagu membuat lagu oke itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan perasaan ya dan sebenarnya bahasa musik ini dapat dipahami limpas budaya, limpas karma ya dan juga kelas sosial dan biasanya kalau nasihat-nasihat yang disampaikan lewat musik ya lewat musik ini lebih mudah diperima ya lebih mudah diperima lebih mudah dipahami apalagi kalau musik atau lagu itu dinyanyikan ya nah berikutnya kita akan mengenal ada beberapa kesenian tradisional ya beberapa kesenian tradisional kita pelajari yang ada di Aceh di Aceh ini ada kesenian disebut dengan bijong bijong ini mirip dengan tari saman tetapi bedanya kalau bijong ini menggunakan bantal tepuk tapi ada gerakan-gerakan yang membuat kesenian didong ini sangat menarik ya kemudian ada wayang cokek ya wayang cokek ini berasal dari betawi ya berasal dari betawi dan ini diiringi oleh orkes yang terdiri dari sebuah gampang kayu kemudian sebuah rebab sebuah suling sebuah kempul dan kadang-kadang ditambah dengan kenong tentuk krecek dan juga gendang ya oke supaya kita tahu teknik memainkan alat musik kita harus belajar bentuk bumbu bentuk alat musik secara garis besar bentuk alat musik tradisional secara garis besar ini menjadi bentuk tabung bilah dan juga pencang kalau bentuk tabung kalian pasti sudah sudah pernah lihat angklung ya itu salah satu contoh bentuk tabung biasanya bentuk umumnya adalah terbuat dari tabung dari bambu ya dari bambu nah selain angklung contoh lain adalah calung ya kemudian ada suling seruling ya saluang, gintung dan lain-lain untuk bentuk bilah bentuk bilah ini contohnya kolintang siapa yang sudah pernah lihat kolintang? oh semua sudah pernah lihat kolintang ya di sekolah itu kan ada kolintang jadi itu salah satu contoh bentuk bilah berbeda dengan bentuk tabung kalau bentuk tabung seperti angklung itu di dalamnya ada rongga jadi ada yang berubang ya ini untuk resonansi supaya suara alat musiknya terdengar jelas ya nah kalau bentuk bilah ini bentuk bilah ini permukaannya berupa bidang rata permukaannya berupa bidang rata kemudian dapat gula bidang cembung bahkan kadang berupa ilisan dari bentuk tabung nah untuk untuk bilah ini ini masih memerlukan perangkat lain yaitu sebuah wadah dimana disitu ada gemak sebagai ruang resonator jadi kalau kalian lihat angklung di bawahnya angklung itu ada kotak yang disana ada ada kongga supaya bisa digunakan berikutnya bentuk pencon nah bentuk pencon ini bisa kalian lihat seperti yang ada pada gambar bentuk pencon nah ini sebenarnya berasal dari kata pencu dari jawa ya bahasa jawa yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang jatar atau dianggap jatar ya nah pencu ini dimasukkan dimaksudkan sebagai tumpuan ukulan ya baik pencu ke atas maupun ke samping umumnya ini terbuat dari logam jadi biasanya alat-alat yang berbentuk pencon ini terbuat dari logam ya jadi penulit bentuknya dibagi menjadi 3 ya bentuk tabung, bentuk bilah, dan bentuk pencon nah kalau di buku kalian disitu ditulis juga kentongan kentongan ini termasuk dalam bentuk tabung ya anak-anaknya karena disitu ada bagian yang berongga ya kemudian bisa terbuat dari dari bambu juga bisa dari kayu tapi intinya disitu ada rongga dimana ada resonansi ya oke nah untuk kentongan ini sebenarnya punya sejarah ya kentongan ini punya sejarah dan di setiap daerah itu memiliki sejarahnya masing-masing ya sejarahnya masing-masing untuk kentongan kentongan ini sudah ditemukan sejak awal masehi ya jadi setiap daerah memiliki sejarahnya berbeda-beda kalau kentongan di Nusa Tenggara Barat itu ditemukan ketika Raja Anak Agung Gede Murah berkuasa itu sekitar abad 19 dan disana digunakan untuk mengumpulkan masa di Yogyakarta ketika masa kerajaan Majapahit kentongan kiai guru bangsa sering digunakan sebagai pengumpul warga jadi kalau zaman dulu kentongan ini kentongan ini selain sebagai alat musuh ya jadi memang disana juga digunakan untuk ritual dan juga untuk mengiringkari tapi selain itu juga digunakan untuk komunikasi jadi pada zaman dahulu kentongan ini digunakan untuk alat komunikasi mungkin kalau di desa-desa ya di desa-desa digunakan sebagai alat komunikasi ini antara lain untuk mengumpulkan masa mengumpulkan warga ya untuk rapat rapat di balai desa ya kemudian juga untuk untuk menginformasikan misalnya ada tanda bahaya ya ada banjir atau ada pencurian ya nah itu juga menggunakan kentongan tapi kalau sekarang kentongan ini lebih bervariatif ya penggunaannya dan juga cara memainkannya ya oke berikutnya untuk ta lempong nah ta lempong itu bentuknya pencon berbentuk pencon dan ini merupakan alat musik tradisional khas menangkapau ya untuk ta lempong disitu ada keterangannya yang meternya adalah 15 sampai 17,5 cm ya dan untuk ta lempong ini biasanya digunakan untuk mengirim tarian tarian pertunjukan dan penyambutan ya contohnya tari piring kemudian tari pasambahan tari galombang ya dan lain-lain nah ta lempong ini juga digunakan untuk melantunkan musik penyambut tamu istimewa ya memainkan ta lempong ini butuh kejelian karena dimulai dengan tangga nada do dan diakhiri dengan si ya biasanya kalau kalian nyanyi biasanya kan do sampai do lagi ya ini do sampai si jadi harus harus cing ya harus kelipu kita memainkan ta lempong ta lempong ini biasanya dibawakan dengan iringan akordeon ya ta lempong biasanya dibawakan dengan iringan akordeon ada yang pernah lihat akordeon? ada yang belum pernah lihat sama sekali akordeon seperti apa? akordeon itu musik sejenis organ organ yang didorong dan ditarik dengan kedua tangan pemainnya jadi pemainnya ini sambil main ya jadi apa namanya akordeonnya itu ditaruhkan di di ladang itu sambil dia main sambil main pas itu dan pemainkan akordeonnya di nah itu akordeon selain akordeon instrumen seperti saluang, gandang, sarunai dan instrumen tradisional minang lainnya juga umum dimainkan bersama ta lempong jadi kalempong ini tadi ya seperti jamulang atau seperti karawih atau mungkin semacam orkestra tetapi ini berasal dari melangkap ya dari Sumatera ya oke nah akhirnya kita akan mengenal musik angklung ya kalau zaman dulu angklung ini sebenarnya ada yang terdiri dari dua nada tiga nada empat nada dan lima nada ya ini disebut dengan angklung buhun angklung buhun ya nah angklung buhun ini memiliki sistem nada berlaraskan pelok, selendro, dan madenda ya pelok, selendro, dan madenda berbeda dengan alat musik yang zaman sekarang kalian sering main entah gitar, entah keyboard itu terdiri dari tujuh nada jadi disebut dengan tangga nada biatonis kalau angklung angklung saat itu disebut dengan angklung buhun ini ada yang dari tiga nada, empat nada, lima nada ya nah itu dibedakan menjadi lima itu dibagi menjadi lima ada angklung kanekes angklung gubrak angklung dodok lonjor angklung badeng dan angklung buncis untuk angklung kanekes angklung ini sering dikenal sebagai angklung baduni ya digunakan untuk upacara menanam padi tapi angklung ini tapi angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan tetapi juga memiliki nilai magis tertentu ya itu untuk angklung kanekes untuk angklung gubrak angklung ini berasal dari Kampung Cibidin, Kecamatan Cibidat digunakan untuk ritual menghormati Dewi Padi ya itu untuk angklung gubrak untuk angklung dodok lonjor angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan ya di daerah Gunung Halimun digunakan pada upacara sering tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah kemudian angklung badeng angklung badeng ini berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam ya tapi sebelumnya angklung ini digunakan untuk ritual yang berhubungan dengan padi kemudian untuk angklung buncis ini juga awalnya digunakan dalam acara ritual pertanian yang berhubungan dengan tanaman padi tetapi kemudian digunakan sebagai media hiburan ya jadi angklung pada awalnya itu disebut dengan angklung buhun itu terdiri dari 3 nada, 4 nada, dan 5 nada dibedakan menjadi 5 nah ya tapi dengan berkembangnya zaman angklung ini dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Bapak Daeng Sudikna ya dikembangkan menjadi angklung yang berlaraskan diatonis nah berikutnya Bapak Daeng Sudikna ini mengembangkan angklung, angklung ini dikembangkan menjadi berlaraskan diatonis artinya terdiri dari 7 nada kalau sebelumnya ada angklung yang terdiri dari 3 nada, 4 nada, 5 nada itu adalah angklung buhun yang dipakai untuk ritual-ritual dan juga angklung yang digunakan sebagai media hiburan sebelumnya dikembangkan menjadi angklung yang berlaraskan diatonis artinya terdiri dari 7 nada seperti alat-alat musik yang kalian mainkan zaman sekarang ya entah itu gitar, entah itu piano, entah itu keyboard jadi angklung ini dikembangkan oleh Bapak Daeng dan bisa dimainkan di sekolah-sekolah nah angklung Bapak Daeng disebut dengan angklung Bapak Daeng angklung Bapak Daeng ini dibagi menjadi 2 ini terdiri dari 7 nada ya ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu angklung melodi dan angklung pengiring untuk angklung melodi ya angklung ini dipakai untuk membawakan melodi pokok jadi angklung melodi ini membawakan melodi pokok angklung melodi itu biasanya terdiri dari 2 tabung saja terdiri dari 2 tabung ini angklung melodi berarti dia memainkan melodi pokok ya ini misalnya ada lagu tanah air ya atau bergibarlah pendora pun nah ini yang memainkan lagu pokoknya kemudian yang kedua adalah angklung pengiring nah angklung pengiring ini adalah angklung yang dipakai sebagai akot mengiringi melodi pokok ya angklung yang dipakai sebagai akot mengiringi melodi pokok angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu jadi untuk angklung pengiring ada yang terdiri dari 3 tabung ada yang terdiri dari 4 tabung untuk angklung yang terdiri dari 3 tabung ini biasanya angklung yang yang merupakan akot-akot mayor minor ya mayor misalnya C, C itu terdiri dari nada CEG nada CEG berarti dia terdiri dari 3 tabung ada yang terdiri dari 4 tabung itu akot-akot misalnya C7, D7 ya, oke berikutnya kita mengenal seorang tokoh musik ya, seorang tokoh musik ya, seorang tokoh musik ini memiliki nama kecil Sarijah Niung Bintang Sudibyo ya, yang kita kalah dengan namanya Ibu Sud nah, Ibu Sud ini sudah menciptakan banyak sekali lagu ya, banyak sekali lagu selain lagu anak-anak juga lagu wajib ya, beliau sering mendapatkan inspirasi itu dari hal-hal yang ada di sekitarnya misalnya ketika beliau menciptakan lagu tik-tik minyih hujan itu sebenarnya idenya adalah ketika rumahnya sedang bocor dan saat itu ada hujan beliau menciptakan lagu tik-tik minyih hujan ya, itu nah, lagu-lagu anak yang sudah beliau ciptakan itu contohnya adalah Hai Becak, Burung Kutilang kupu-kupu kemudian ada tik-tik minyih hujan lagu gembira nenek moyang menanam jagung pergi belajar dan lain-lain ada banyak sekali untuk lagu wajibnya adalah tanah air berkibarlah bendera aku disini ada yang tahu lagu berkibarlah bendera aku seperti apa? ada yang tahu? lagu berkibarlah bendera aku lagu tanah air kalau dilihat dari kata-katanya ini sudah sudah pernah lagu wajib yang lain yang kalian tahu apa? lalu-alalu bandung lalu-alalu bandung lalu-alalu bandung lalu-alalu bandung sedikit kita harus banyak latih juga ya lagu-lagu seperti ini selain juga harus latih lagu daerah kalau lagu daerah lagu daerah yang kalian tahu lagu daerah apa ya yang di rumah boleh jawab juga loh ya lagu daerah yang kalian tahu ya meong-meong ya meong-meong dari Bali ya ada lagi yang sering kalian pakai untuk ujian biasanya oh ini ada yang jawab ada ampar-ampar pisang putri jening ayu oke kalau jawab ampar-ampar pisang tifani putri jening ayu oke ada dadeng kau dawa yang dari luar Bali ada yang tahu selain dari Bali tadi salah satunya ampar-ampar pisang ya selain itu juga suang ya oke ini ada juga yang jawab juga suang di chat ada lagi bungong jaumpa ya bungong jaumpa itu dari Aceh ada yang tahu lagunya bungong jaumpa seperti apa ya tahu ya oke ada banyak ya dari dari Papua kan ada apu se apu se ya ya siri kuning ya ada lagi yang apu se yang kurambe amku ya banyak sekali oke sampai disini ada yang mau ditanyakan sudah ada ya yang latihan soal ini apa sudah dijawab ya di kelas ini ya oke miss stop share dulu ya oke ini el mau jawab atau bertanya ya atau sudah oke miss tunjukkan lagi disini nah alat musik tradisional Indonesia itu ternyata banyak sekali ya anak-anak ya jadi kalau kalian lihat disitu ya ini miss hanya ambil 50 alat musik tradisional Indonesia untuk yang kalian lihat yang nomor 1 ini namanya seruna seruna color ya ini dari Nangro Aceh Darussalam mempunyai jenis bunyi aerofon yaitu bunyi yang berasal dari hembusan angin cara menggunakannya adalah dengan hidup kemudian aramba ya oke ya sebentar ya kenapa enggak segitu oke ya ini alat musik namanya seruna color berasal dari Aceh ya Nangro Aceh Darussalam kemudian berikutnya ya Aramba nah ini namanya Aramba Aramba ini berasal dari Pulau Nias ya ini berasal dari Pulau Nias makanya perhatikan bentuknya ya ini termasuk bentuk apa ini tadi kan ada 3 bentuk bentuk tadi yang 3 bentuk yang miss sudah jelaskan tadi ini masuk dalam bentuk apa ya bentuknya bentuknya bentuk pencon ya jadi ada 3 bentuk ada bentuk pencon bentuk apa lagi bentuk tabung dan bentuk bilah ini adalah salah satu contoh bentuk pencon oke berikutnya nah ini seperti seperti seruling ya tapi ini namanya saluang berasal dari Minangkabau ya ini memang ada beberapa alat musik di beberapa daerah yang sebenarnya sama tetapi namanya berbeda karena ini memang tergantung dari bahasa daerah masing-masing dari daerah oke untuk materinya tidak perlu dicatat miss upload materi di LMS masyarakat ya nanti bisa di download ya jadi miss ini sebutkan aja secara besar untuk materinya nanti kalian download dari LMS oke berikutnya gambus nah ini adalah alat musik gambus berasal dari Riau kemudian serangkul dari Jambi ini terbuat dari tanduk kerbau ya terbuat dari tanduk kerbau kemudian akordion nah ini akordion berasal dari Sumatera Selatan oke nah kira-kira menurut kalian ada perbedaannya enggak alat musik tradisional dengan alat musik modern ada bedanya di mana jadi sejarahnya oke sejarahnya beda cara bermainnya oke bahan pembuatannya ya bahan pembuatannya ya bunyinya ya biasanya kalau alat-alat musik tradisional ya bunyinya itu sangat bunyik ya karena memang terbuatnya alami ya kalau kalian perhatikan kendang itu bahan-bahan buatannya itu dari kulit ada yang kulit sapi ya disitu kalian bisa lihat unik sekali ya sangat alami kalau alat-alat musik modern biasanya alat-alat musik yang sudah lebih canggih ya dan biasanya sudah digital ya jadi contohnya drum sekarang sudah ada drum digital ya ini tidak perlu bawa drum besar-besar kemana-mana tinggal bawa drum digital dan itu lebih lebih efisien dibawa kemana-mana ya oke ya ini alat musik namanya doll dari bengkulu ini bende dari lampung nah ini mirip dengan aramba tadi ya kemudian ada gendang melayu gendang melayu dari kepulauan bangka belitung kemudian gendang panjang dari kepulauan riau oke riau dengan kepulauan riau beda ya anak-anak ya riau dengan kepulauan riau itu gitu oke terus tehyan tehyan ini dari ibu kota Jakarta kemudian angklung ini dari Jawa Barat gamelan nah gamelan kalau kalian perhatikan disini ada beberapa alat musik ya ada ada grong ada tenong ya ini gamelan berasal dari Jawa Tengah kemudian ada gendang dari Yogyakarta gunang dari Jawa Timur ada gendang lagi dari Banten ya memang ada beberapa yang mirip kemudian ini kalian perhatikan ada ceng-ceng ceng-ceng apa ceng-ceng ceng-ceng ya ceng-ceng dari Bali kemudian ada serunai serunai ini dari Nusa Tenggara Barat kemudian sasando sasando dari Nusa Tenggara Timur ada japan berasal dari Kalimantan Tengah nah ini sate beberapa waktu lalu yang miss tunjukkan videonya permainan sate sate dari Kalimantan Timur ya ini mirip seperti gitar jadi dipetik kemudian ada Tuma Tuma ini berasal dari Kalimantan Barat Panting jadi Kalimantan Selatan kemudian ada Kolintang kolintangnya ya kolintang berasal dari Sulawesi Utara ya kemudian ada Ganda ini Ganda dari Sulawesi Tengah kemudian ada Keso berasal dari Sulawesi Selatan kemudian ada Lado-Lado ya berasal dari Sulawesi Tenggara kemudian ada Ganda lagi ya nah ini ada namanya Ganda juga ini berasal dari Turentalo tapi bentuknya juga berbeda ya kemudian Kecapi ya Kecapi ini berasal dari Sulawesi Barat Sulawesi Barat ya kemudian alat musik tradisional ada namanya Nafiri Nafiri berasal dari Maluku oke ada banyak sekali ya kemudian alat musik tradisional Fu ini berasal dari Maluku Utara kemudian kemudian kendang berasal dari Jawa Barat mempunyai jenis ini membranofon Tifa dari Papua ya Uto juga dari Papua tapi ini Papua Barat ya Pulanter ini berasal dari Jawa Barat kemudian ada Gong dari Jawa Barat Jenglong dari Jawa Barat kemudian Rebab dari Jawa Barat Talempong dari Sumatera Barat Kukui Batang Padi oh dilihat dari namanya sepertinya dari Batang Padi ini Kukui Batang Padi ya berasal dari Sumatera Barat terbuat dari luas Batang Padi yang sudah tua dan berbuku ya kemudian Serunai berasal dari Sumatera Barat Tembuatan Sa berasal dari Sumatera Barat kemudian ada Burdah dari Sumatera Selatan kemudian ada Tenun berasal dari Sumatera Selatan unik ya bentuknya ya terbuat dari kayu yang berbentuk sejiga kemudian ada Tenang Basemah dari Sumatera Selatan Sumatera Selatan terbangan Sumatera Selatan juga binggong ok binggong berasal dari Sumatera Selatan ya ini alat musik tiup jadi seperti harmonika kemudian Cak Lemo dari Bangka Belitung kembangan berasal dari Bangka Belitung juga kemudian ada Kompang berasal dari Lampung ya ini dari kulit kambing atau kayu untuk materi ini ini mistambahkan ya mistambahkan karena mungkin di buku masih kurang jadi mistambahkan dari sumber lain tapi untuk materinya mis sudah upload di LMS Mas Daud silakan kalian bisa nanti download materinya di LMS Mas Daud ya ok sampai disini apakah ada yang mau bertanya ya kalau tidak kalian bisa buka di LMS Mas Daud ya LMS Mas Daud hari ini kita mau buat kita mau buat sebuah poster ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional kita mau membuat poster berupa ajakan untuk melestarikan alat musik tradisional kalian boleh membuat poster digital boleh poster manual ya poster manual itu kalian gambar boleh poster digital menggunakan aplikasi boleh menggunakan kanva pixel lab atau mungkin paint yang ada di komputer atau laptop boleh ya silahkan ya atau mungkin ada aplikasi lain boleh kalian buat secara digital gambarnya boleh ambil dari google tapi tidak boleh langsung ambil yang sudah jadi tidak oke ada pertanyaan posternya boleh apa lihat contohnya boleh lihat contohnya boleh ya oke ada pertanyaan lain ya dibuat dibuat dulu sekarang ya nanti di akhir pembelajaran bisa buka juga di LMS mas daud ya di situ juga ada deadline oke kalau tidak ada pertanyaan silahkan bisa dikerjakan ya untuk untuk posternya ini Miss sudah siapkan tempat di LMS mas daud jadi kalian bisa sambil buka di LMS mas daud disana tempat pengumpulan untuk poster oke silahkan bisa dikerjakan shalom selamat pagi anak-anak baik yang ada di kelas ada 8 orang dan yang ada di rumah 12 orang ya semua sudah hadir silahkan open kamera sejenak kalau L yang lainnya silahkan open kamera sejenak anak-anak ayo silahkan berikan reaksinya oke Linda Ella oke baik Yovani Chia Wiwit dan Tiffany Tiffany Wiwit Yovani Halo oke baik kita akan segera mulai kegiatan pembelajaran hari ini oke baik untuk pimpin doa kali ini Miss boleh minta tolong Karen untuk pimpin doa bisa audionya Karen bisa bisa Karen hello oke tidak ada respon baik kalau gitu Yovani boleh minta tolong untuk pimpin doa Yovani baiklah Yovani menghilang ya L saja L sudah pasti teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sekarang kami akan mulai pelajaran matematika Tuhan berkati kami agar dapat memahami pelajaran matematika dengan baik dan berkati Miss Intan agar dapat mengajar kami dengan baik Tuhan Dham Tuhan Yesus Hali Amin Amin thank you El oke hari ini Miss akan lanjutkan dulu contoh soal tentang menganalisis data statistika ya lagi dua soal oke Miss Sarah bisa dilihat di slide lihat di layar terbaca gak giri ini ada data tentang suhu udara di daerah X pada tanggal 20 Agustus diteliti setiap satu jam mulai jam 15 sampai jam 22 jadi disini jam 15.00 suhunya adalah sekitar 31 derajat gitu ya terus pukul 16 sekian dan seterusnya nah disini diketahui bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan suhu penyataan yang benar dari data tersebut adalah nah kita perhatikan pada jam 17 sampai 18 jam 17 27 derajat sekitar 27 derajat jam 18 25 derajat suhunya turun atau naik itu namanya turun ya dari jam 17 sampai 18 turun namanya ya nah berarti tekanan udaranya tekanan udaranya berbanding terbalik dengan suhu kalau suhunya turun tekanan udaranya naik kalau suhu turun berarti kan semakin dingin ya nah tekanan udaranya naik kalau suhunya naik berarti kan udaranya panas ya tekanan udaranya turun gitu ya nah berarti pernyataan A salah sekarang lihat pernyataan yang di opsi B pukul 18 sampai 19 pukul 18 ke 19 lihat grafiknya ini naik berarti kan suhunya naik karena ini yang dari sker link yang sebelah kiri itu menyatakan suhu ya suhunya naik berarti tekanan udaranya harusnya turun tapi di pernyataan ini naik kemudian yang C dari jam 19 sampai jam 20 nah ini turun ya garisnya itu menunjukkan penurunan ya berarti kan tekanan udaranya naik ya opsi C benar nih suhunya turun dari 19 ke 20 dari jam 19 lalu ke jam 20 kita amati suhunya turun berarti kan tekanan udaranya naik ya karena tekanan udara berbanding terbalik dengan suhu itu yang harus dipegang berarti ini jawabannya C kalau lihat yang D yang D dari jam 21 ke 22 itu turun suhunya ya tapi disini tekanan udaranya dibilang turun salah ya yang penurunan itu suhu bukan tekanan udara harusnya naik oke itu jadi perhatikan data yang disampaikan data yang ditampilkan diperhatikan kemudian pernyataannya diketahuinya apa ya cocok gak pernyataan tersebut dengan hal yang diketahui dan data yang ditampilkan ya oke selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan yang nomor 18 yang nomor 18 kita perhatikan disini adalah data diagram lingkaran diagram lingkaran dari jenis pekerjaan orang tua ya di suatu sekolah karyan swasta disini siku-siku ya ada tanda siku-sikunya tapi yang lainnya dalam bentuk persentase berarti yang siku-siku ini kita ubah dulu dalam bentuk persen siku-siku itu berarti berapa derajat giri kalau siku-siku itu ukurannya berapa derajat sudut siku-siku ya Jonathan ya 90 derajat ya L ya itu 90 derajat kita mau ubah jadi persen berarti kita bagi dengan satu lingkaran penuh satu lingkaran penuh itu 360 derajat lalu ini sama dengan berapa nih seperempat kan ya kita kali 100% nah dapat kita dalam bentuk persentasenya 25% ya karyawan swasta nah sekarang kita lihat disini yang tidak diketahui adalah PNS dan pedagang saya tahu berapa ya nggak dikasih keperangan nah sekarang coba kita jumlahkan dulu berapa persentase pekerjaan orang tua yang selain PNS selain PNS dan pedagang jumlahnya berapa petani 27% tambah dengan yang lain tambah dengan lain-lain 23% ditambah karyawan swasta 25% ini hasilnya berapa ya 75% nah itu yang selain PNS dan pedagang berarti yang bekerja sebagai PNS dan pedagang ada berapa 100% ya ini kan satu lingkaran penuh itu kalau dalam persentase 100 ya 100% dikurangi dengan jumlah yang selain PNS dan pedagang dikurangi 75% sama dengan 25% ya betul itu 25 terus bagaimana selanjutnya bagaimana nah dari data ini kita kita apa kan kita perkirakan ya yang PNS itu kan daerahnya segitu ya pedagang kira-kira ada gak ya daerah yang PNS ini setengahnya pedagang ada gak lebih ya lebih ya nah sekarang kita lihat opsinya mungkin gak PNS orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS itu 7,5% ini totalnya kan 25% PNS ditambah pedagang itu 25% setengahnya dari 25% itu kan sekitar 12,5 ya nah sekarang kalau ini gimana yang mana yang paling mungkin kalau ini kan udah gak ya 7,5% gak ya karena luasannya PNS itu gak yang lebih dari setengahnya luasannya pedagang kan gitu ya jadi ini mirip nih dekati keduanya 8% mungkin gak kalau PNS nya 8% berarti pedagangnya sekitar berapa persen 17% gak juga gimana dengan 12,4 ya 12,4 bisa ya ini yang memungkinkan kalau 20% gak mungkin kan PNS nya lebih kecil daripada pedagang luasan luasan ini luasan daerah atau sudutnya deh FIWO sedutnya ya kan sudutnya pedagang yang lebih besar bisa melihat itu ya oke jadi ini kita estimasi C ya yang paling mendekati opsi gitu ya yang di rumah bagaimana apakah bisa paham maksudnya Miss Intan ya yang nyari korean trust oke ini hapus hapus ya Miss udah cinta dulu nah ini kan yang karyawan swasta itu ini kan sudutnya siku-siku ya sudut siku-siku itu berarti 90 derajat ya kita mau mengubah 90 derajat itu sama dengan berapa persen tujuan kita menjadikannya dalam bentuk persen nah satu lingkaran penuh itu kalau dalam derajat kan 360 derajat ya ini kita sederhana ini kita kalikan dengan 100 persen nah supaya lebih kecil angkanya ini boleh sederhanain 9 per 36 sama dengan 1 per 4 kan ya kalikan 100 persen sama dengan 100 bagi 4 ya jadinya 20 100 di bagi 4 oke kita lanjutkan informasi yang di rumah bagaimana isek joshua karen dan yang lainnya untuk mengubah derajat menjadi persen bisa ya jadi berapa derajat yang mau kita ubah misalnya 70 70 derajat itu dibagi dengan satu lingkaran penuh itu 360 derajat lalu kalikan dengan persentase satu lingkaran penuh 100% nanti disederhanakan angkanya dulu kalau bisa pecahannya disederhanakan baru dipalikan 100 sudah bisa Jeremy mengubah derajat menjadi persen oke kita lanjutkan ya belum nah pertanyaan yang nomor 20 apakah terbaca dari belakang tidak nah ini ceritanya ada flash disk ukuran 8 giga flash disk itu berukuran 8 giga kemudian si Galih si Galih punya flash disk ukuran 8 giga dan di dalamnya itu isi materi pelajaran 50% dari isi flash disknya kemudian dia suka musik dan ada foto-foto juga musiknya isi 25% kemudian ada file foto sebanyak 15% nah ruang kosongnya 10% nah di dalam file musik itu ada 4 album mungkin yang disitu kolumnya dikecilin kolumnya HP ya terus ada 4 album ya dan kapasitasnya sudah tertera di tabel nah sekarang si Galih ini meminta film sama temannya ya kalau minta fire film mungkin drakor atau apa nah kapasitasnya 1800 MB filmnya itu sedangkan ruang kosong di flash disknya cuma 10% 10% dari 8000 berapa? kita cek dulu ya ruang kosongnya itu berapa MB coba hitung 10% dari 8000 itu berapa anak-anak berapa Ki? 10% dari 8000 itu 800 ya 800 MB sedangkan filmnya ukuran file filmnya 1800 nah yang mana nih yang harus direlakan untuk dihapus dia harus menghapus maksimal 2 album musik daripada file flash disknya nah ini yang album A 560 MB album B sekian pasangan album musik yang harus dihapus atau yang mungkin dihapus yang mana? seminimal mungkin ya kita menghapusnya cek kombinasinya yang mana yang harus kita hapus 800 ini kan 10 per 100 ya kali 8000 coret oleh 2 per 100 ya mana kombinasinya ya? kita coba ambil kombinasi A dan B kalau A ditambah B berapa tuh? kapasitasnya 560 ditambah 485 1045 bisa cukup tapi ada gak yang lebih minimal lagi yang lebih efisien lagi kita hapus yang biar ngepas gitu 1000 ada gak? atau yang lebih mendekati 1000 tapi tidak kurang dari 1000 coba kalau B dan C kan kurang ya kalau B dan C itu 485 ditambah 475 gimana nih logikanya? ini 960 ya kurang gak bisa oke kalau A dan C A dan C 560 475 A berapa nih? 1000 35 kan lebih kecil ya dari yang A dan B nah jadi A dan C yang kita pilih ya buat dia sangat mendekati yang diperlukan tapi tidak kurang kalau 960 kurang lagi 40 kan gak bisa masuk file-nya gitu ya jadi logikanya nih coba kombinasi kapasitas yang terbesar dengan yang terkecil kita jumlahin dulu mau gak sesuai yang dipukulkan kalau mau ya itu yang dipukulkan itu ya di rumah di rumah ya betul A dan C oh iya L dari tadi bisa perlu lihat setnya L oke begitu ya bisa paham ya oke sebentar nah itu untuk yang menganalisis data nah sebentar lagi kita akan belajar tentang rata-rata hitung rata-rata hitung atau ukuran pengusatan data waktu SD sudah pernah bahas tentang rata-rata hitung sudah pernah belajar tentang rata-rata menentukan nilai rata-rata median median itu apa ya istilah artinya median itu artinya apa nilai tengah kalau modus modus itu apa ya yang di rumah boleh unmute kalau mau jawab ya biar enggak telat bisa lihat chat nanti ya ya nilai yang nilai yang terbanyak atau yang sering muncul ya yang paling banyak muncul ya oke nah kita akan bahas tentang rata-ratanya dulu ya nanti akan miss bahas juga tentang rata-rata gabungan tapi mungkin tidak cukup hari ini waktunya jadi ini miss bahas rata-ratanya saja dulu setelah itu miss akan berikan kalian tugas mandiri satu ya oke untuk rata-rata hitung itu istilah matematikanya adalah min ya min rata-rata hitung median tulisannya ya nah rata-rata hitung itu adalah jumlah nilai seluruh data ya jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data artinya misalnya di kelas 8C ada 20 anak kan ya nilai PTSnya kemarin kan sudah tahu ya misalnya nilai PTSnya kelipatan lima ya ada yang dapat 80 ada yang dapat 85 ada yang dapat 75 ada yang dapat 100 nah itu dijumlahin semua nilai-nilaimu lalu dibagi dengan banyaknya data banyaknya anak di kelas tersebut 20 anak jadi dapat nilai rata-rata PTS kelas 8C ya kalau ditulis secara matematis rumusnya adalah x bar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah seterusnya sampai ditambah xn dibagi dengan n itu untuk data tunggal kalau data tunggal artinya data yang ditulis begitu saja angka-angkanya nah kalau data berkelompok penulisannya dalam bentuk tabel biasanya ya nah data berkelompok kita harus kalikan dulu kayak kemarin ya banyaknya anak yang di RT RW itu ingat gak soalnya yang hari Selasa banyaknya anak 0 sampai 5 yang banyaknya anak 0 artinya gak punya anak ada 4 keluarga kan kita kalikan ya per baris nah itu ini dia sebenarnya kita sudah mengakukan menghitung rata-rata data berkelompok yang contoh soal kemarin jadi kita kalikan dulu per baris lalu dijumlahkan hasil penjumlahannya dibagi dengan banyaknya keluarga kan kemarin ya banyaknya keluarga itu istilah matematikanya frekuensi nanti F1 tambah F2 F itu frekuensi ya miskenalkan wah gak bisa miskenalkan dengan notasi matematis untuk ringkasan rumus ini ya F itu frekuensi ya misalkan misalkan keterangannya dulu F itu frekuensi X itu datumnya datanya satuan datanya nah jadi rumus di atas ini lebih simpelnya ditulis X bar sama dengan sigma XI kali FI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma F I I sama dengan 1 sampai N sigma itu artinya jumlah perhatikan notasi yang seperti huruf M di rotasi 90 derajat ya M nya itu artinya jumlah bacanya sigma ini dibaca sigma artinya jumlah dibaca sigma ini adalah huruf romawi ya yang dipakai untuk notasi perwakilan atau sebagai notasi jumlah jadi kita gak usah nulis panjang-panjang langsung tulis aja sigma XI FI I sama dengan 1 sampai N per sigma FI I sama dengan 1 sampai N miskenalkan notasi ini kepada kalian kenapa? karena ini akan dipakai nanti juga pas kalian SMA jadi miskenalkan aja dulu sekarang ya nanti pas ulangan kamu gak ingat notasinya ini gak ditulisin seperti ini gak apa-apa kalau ingat ya bagus kalau gak ingat ya gak apa-apa yang penting maksud atau konsep dari rata-rata hitung itu kamu paham mencari nilai rata-rata hitung berarti kita harus menjumlahkan nilai dari seluruh data lalu kita bagi dengan banyaknya data ya oke ada pertanyaan berkaitan kenapa sih ringkasannya dari yang ini dari yang panjang ini yang titik-titik ini artinya dan seterusnya jadi X1 tambah X2 tambah X3 titik-titik ini bisa kalau datanya ada 4 ya X4 tambah ada 5 ya X5 tambah dan seterusnya sampai data terakhir Xn itu data terakhir misalnya 20 data berarti sampai data ke-20 udah ya bisa lanjut ya contoh soal ya oke contoh yang pertama nilai ulangan terbaca nggak dari belakang kiri sudah oke ada 20 siswa ya di kelas 8C nilainya tertera sebagai berikut nah ini data tunggal ya ini disajikan datanya dalam bentuk data tunggal jadi diginiin ditaruh begitu dijajarin ya rata-rata nilai ulangan siswa adalah berapa gimana caranya ya kan ya dijumlahkan semua angkanya lalu dibagi dengan 20 betul jadi kan banyak data atau nnya 20 ya terus jumlah nilai siswanya nah ini sigma XI nya 45 tambah ini tambah 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 tambahin satu-satu boleh hasilnya 1240 nah nilai rata-ratanya tinggal hasil penjumlahan itu dibagi dengan banyaknya siswa atau banyaknya data 20 dapat 62 coba kalian hitung cari dapat enggak 1240 satu-satu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nilai itu untuk X, Y nya Lalu nanti kita mau buat Nanti kamu gambar tabelnya yang lebih rapi Tabel terus banyaknya Misalnya nilai terendah berapa ya? 40 ya Nilai terendah 40 Berapa banyak siswa yang dapat 40? Ada berapa siswa yang dapat 40? Angka 40 disini ada berapa? Berapa kali muncul? Sekali ya Oh sorry Ini ya Ya sorry ya Oke Jadi data yang tadi Cara yang pertama tadi itu dengan langsung menjumlahkan Nah mis kasih cara lain Yaitu kita coba buat tabelnya Kita buat tabelnya ya Jadi nilai 40 Nilai itu berupa data X, Y nya Lalu banyaknya Istilah matematis dari banyaknya itu adalah frekuensi Frekuensi atau F, Y Lalu nanti kita bisa buat Perkaliannya X, Y kali F, Y Nah 40 ada satu ya Satu orang yang dapat 40 Sekarang yang dapat nilai 45 Ini kan kelipatan 5 ya Coba deh Kita buat tabelnya Yang dapat 45 ada berapa orang nih? Satu juga Terus yang dapat nilai 50 Satu Dua ya Dua ya F Lalu yang dapat nilai 55 Satu Dua Tiga ya Yang dapat nilai 60 Satu Dua Tiga Empat Empat saja ya Yang dapat nilai 65 Satu Dua 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 aja ya Yang dapat nilai 70 Satu Satu Dua Tiga Yang dapat nilai 75 Satu Dua Yang dapat nilai 80 Satu Dua juga ya Oke Kalau ragu-ragu Coba kita cek Banyaknya frekuensi ini Totalnya berapa? Mau enggak 20 Satu Tambah satu Tambah dua Empat Tujuh Sebelas Tiga belas Tama belas Lalu dua puluh Nah sekarang kita kalikan Setiap baris Angka Per baris ya Kita lihat per baris Kita kalikan angka yang ada disitu Kiri Coba yang pertama gear XI kali FI nya berapa gear? Artinya ini Angka yang pada baris pertama 40 kali 1 40 Terus baris kedua Ya Lanjut gear 100 Lalu 165 Dan seterusnya nih ya Tulis sendiri ya Ya mis tulisin deh Terus Lanjutin gear Lali lagi Oke 210 7 kali 3 21 ya 210 75 kali 2 150 80 kali 2 160 Nah ini dijumlahin dah Mau gak kita dapat 1240 Kayak Penyelesaian yang sebelumnya Ya 1240 ya Jadi Jadi Kesini ya Setelah dapat itu Jadi X bar nya Adalah Sigma XI FI Per Sigma FI Sini ya 1 sampai N Ini adalah 1240 Dibagi 20 Sama dengan 62 Itu ya Oke Sama ya Mau dapat 62 Jadi mau pakai Cara Langsung Jumlahin Kayak tadi Begini Dengan membuat tabel Atau mengalihkan itu Sama aja hasilnya Ya Oke Yang di rumah bisa paham Silahkan dicermati dulu ya Sari kata tergantung banyaknya data kalau cuma 10 ya, langsung tambahin aja kayak tadi kalau 20 pun bisa masih bisa tambahin kayak tadi ya kalau 20 data masih bisa kita tambahin kalau misalnya ada 100 data lebih baik kita buat ini boleh hanya kalau kamu jawabnya begini kamu pilih satu-satu terus tambahin gitu-gitu ataupun tempatnya tabel yang penting konsepnya benar kita menjubahkan semua data terus dibagi di tempatnya misalkan nilai dari data yang ada semua data dibagi di tempatnya nah ini kalau misalnya dikasih soalnya dalam bentuk HP langsung langsung dalam bentuk HP nah ini kita cari oke kita sebelum kesitu yang ini juga jadi yang di rumah kalau bisa mengerti silahkan kasih jempolnya atau masih memahami atau mencermati juga kasih responnya oke Joshua bagaimana Joshua Isaac oke please coba lanjut ya ada yang masih mau mencapai terus tunggu ya oke oke miss lanjutkan udah oke miss miss lanjutkan ya contoh yang kedua nah ini datanya dalam bentuk tabel langsung ya ini hasil tes calon karyawan di sebuah perusahaan jadi ada yang dapat 45 50 dan seterusnya paling tinggi dapat 90 yang dapat 45 ada 2 orang ya frekuensi itu berarti banyaknya ya dan seterusnya yang 90 ada 1 orang nah peserta tes yang memperoleh skor di atas rata-rata dinyatakan berhak mengikuti tes seleksi syaratnya disini adalah skornya di atas rata-rata berhak mengikuti tes seleksi selanjutnya nah dari data yang ditampilkan ini banyak peserta yang gagal mengikuti tes ada berapa orang yang gagal bagaimana caranya pertama kita harus menentukan jumlah peserta tes dan jumlah seluruh skor nah jadi kita tabel yang diketahui kita buat menurun ya ini kan menyamping ya kamu lanjut ini boleh jadi nanti fi atau xi kali fi nya ini xi kali fi di baris paling bawah kita bisa buat ini perkaliannya tapi menurun maksudnya per kolom kita kaliin kalau kayak gini bikinnya jadi 45 kali 2 90 ini 2 kalau kamu buat seperti ini boleh yang penting bersesuaian dengan konsep ya nanti jumlahnya dimana miss bisa disini kamu tambahin ini dan seterusnya ini 90 tambah dan seterusnya disini berapa jumlahnya boleh terus total fiq ansi nya dimana tulis disini boleh ya coba kita hitung ya ini 30 benar gak ya 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 10 tambah 6 tambah 6 22 27 30 ya benar ini 30 terus ini dikalikan dah satu-satu nih ini 220 790 350 350 5 kali 2 170 ya ini 220 360 350 350 170 ya jadi ini dikalikan per baris kalau yang sebelah kanan kalau kamu mau per kolom seperti ini ya silahkan yang mana menurutmu bisa kalau sesuai kita konsisten seperti yang lalu berarti ini gini buatin tabel kita kaliinnya per baris nah kemudian dijumlahin xe kali fp atau sini fp kali fp nya berapa 1870 nanti rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data frekuensi jumlah frekuensi ini ya nah ini mis lewati ya cara yang itu sama kayak yang contoh sebelumnya ya bisa ya jadi rata-rata ya nah kalau kita sudah dapat rata-ratanya itu 62 sepertiga itu 62 koma 33 dan seterusnya sekarang pertanyaannya modifikasi nih ya yang gagal kalau kita dapat rata-rata 62,3 berarti kan diantara 60 dan 65 ya disini ya letaknya berarti yang di atas rata-rata yang lulus berarti yang 65 yang dapat nilai 70 dan seterusnya itu lulus ya untuk bisa lanjut tahap selanjutnya ya jadi yang ini lulus berarti yang gagal yang kurang dari 62,33 nah yang dapat nilai 60 55 dan 40 itu gagal berapa banyaknya kita jumlahin ini sampai sini ini saja sama dengan 16 jadi 16 orang yang gagal ikuti tes seleksi yang berhasil berarti berapa? 6 tambah 5 tambah 2 tambah 1 14 orang ya gitu ya kalau ditanya yang berhasil lulus untuk ikuti tes selanjutnya berarti ambil yang nilainya 65 ada berapa dan seterusnya itu di sini oke ada pertanyaan sampai di sini menghitung nilai rata-rata menghitung rata-rata hitung mencari rata-rata hitung nah kalau tidak ada pertanyaan sekarang buka LMS nya ada soal tugas mandiri 1 tugas mandiri 1 ini pengumpulannya paling lambat jam 9 malam nanti tapi kita masih ada 15 menit kurang lebih boleh dicoba atau dilihat dulu silahkan dibuka dulu tugas mandiri 1 nya Miss jelaskan dulu tentang tugasnya seperti apa atau yang di sekolah bisa lihat di slide yang di rumah juga bisa lihat dulu di slide nah di sini ada tabel tabel bukan tabel ya diagram batang diagram batang yang menunjukkan pendapatan hasil panen pendapatan hasil panen sayur A dan sayur B ada dua jenis sayur ya yang warna hijau muda itu sayur A yang warna hijau tua ada titik-titik putihnya itu sayur B apa maksudnya atau bagaimana cara membaca tabel ini coba satu orang bagaimana cara membaca tabel atau diagram ini apa sih maksudnya itu pendapatan itu berarti hasil penjualan ya kita dapat uang berapa sih setelah menjual sayur jenis A sayur jenis B gitu ya nah angka yang di sebelah kiri ini berupa ribuan rupiah jadi 100 ribu rupiah 200 ribu rupiah gitu maksudnya ya bulan Juli sayur A kita dapat jualan 750 ribu rupiah sayur B di bulan Juli kita dapat jualan 500 ribu rupiah nah gitu pembacanya ya dan seterusnya oke pertanyaannya yang A berapa total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan jadi kamu cari totalnya sayur A pada bulan Juli Agustus September Oktober dijumlahin pendapatannya sayur B juga dipisahin ya cari satu-satu sayur A dulu kita dapat uang berapa nih setelah menjual sayur A pada bulan Juli sampai Oktober saja sayur B juga dipisah nah yang nomor B pertanyaan yang B baru nanti dijumlahkan seluruhnya karena disini kata-katanya adalah hasil panen seluruhnya pendapatan hasil panen seluruhnya nanti yang sayur A tambah sayur B tuh coba dulu tidak usah diketahui untuk yang ini silahkan langsung cara penyelesaiannya saja kalimat jadinya juga kita lewati dulu ya langsung cara penyelesaiannya nanti dikumpulkannya berupa data foto boleh atau file PDF yang bawa buku paket itu soalnya ada di buku paket halaman 253 boleh buka buku paketnya nomor 3 halaman 253 aku tunggu gak usah lah 200 berapa ya ya 253 betul 253 yang nomor 3 soal ini ada di buku paket ya misafil dari buku paket selamat 253 nomor yang nomor 3 pertanyaan A sampai E saja yang dijawab 200 kalimat 253 nomor 3 pertanyaan A sampai E selamat menikmati coba dibaca dulu pertanyaannya nomor berapa yang kalian bingung dari redakti kata pertanyaannya dari A sampai E nanti boleh dilanjutkan di rumah setelah pulang sekolah paling lambat jam 9 digabung ya yang di rumah kalau mau tanya silahkan tanya ya bagian E yang E mengacu pada pendapatan rata-rata jadi yang D kan kamu hitung rata-rata pendapatan dulu sayur A berapa rata-ratanya sayur B berapa ini kan selama 4 bulan terakhir ya selama bulan Juli sampai Oktober berarti kan 4 bulan berarti nanti jumlah pendapatan dibagi 4 itu sudah rata-rata nah kamu bandingkan rata-rata pendapatan dari sayur A dengan sayur B menurutmu sayur mana yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November nanti ya dan jelaskan pendapatan jadi kamu bandingkan yang rata-rata sayur A dengan B kamu pikir pikir-pikir kira-kira kamu berpikir sebagai produsen nih atau penjual kira-kira sayur mana yang sebaiknya saya sediakan lebih banyak nih nanti di bulan November gitu ya kemudian yang C selisih pendapatan terbesar berarti kamu cari dari tiap bulan itu sayur A dengan B cari selisihnya tuh kalau selisih kan berarti nilai terbesar yang kurangi nilai terkecil ya tuh dicari selisihnya bulan Juli berapa nih kan 750 dengan 500 dikurangi tuh dapetnya 250 kan ya bulan Agustus dapetnya berapa September berapa Oktober berapa nah cari selisih terbesar yang mana berarti kalau Oktober sama September ini cari selisihnya tetap angka terbesar kurang angka terkecil tapi jadinya kan kalau yang Oktober 400 ribu lebih banyak sayur B kalau yang Juli 250 ribu lebih banyak sayur A ya coba dulu anak-anak yang pelajaran matematika sudah habis waktunya kita akhiri dulu ya boleh kasih kalimat jadi untuk yang C dan D yang E enggak usah tapi kamu kasih penjelasan ya atau boleh sekalian jadiin satu boleh ya oke kita akhiri dulu kelas matematika kita hari ini silahkan stop aktivitas menulisnya kamu boleh lanjutin nanti sambil istirahat boleh atau nanti pulang sekolah paling lambat di upload ke LMS jam 9 malam ya oke anak-anak mari kita berdoa mengakhiri kelas kita hari ini Miss Pimpin dalam doa kita berdoa ya Bapak yang baik terima kasih Tuhan atas penyertaanmu untuk kelas matematika kami hari ini kiranya Tuhan menolong anak-anak untuk dapat memahami dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik terima kasih ya Bapak sebentar lagi kamu istirahat kami mohon penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin oke sampai jumpa lagi besok ya God bless you silahkan istirahat ya anak-anak saya dengan baik apakah bisa mendengar suara saya L L yes Tiffany thank you L selamat siang Karen Nita Tiffany Jah dengar suara saya Jah Perika Isaac Ella Joshua Lingga Widya dan Yovani oke dan tentu saja yang ada di kelas semuanya ya coba L L tolong say something L cek supaya bisa apa suaranya terdengar ya L halo hello mister kalian fingers oke ya baik terima kasih L oh oh i'm not used to wearing this mask while talking nah all right class so let's start so this is the last session and we will have another change 12-15 of this game now I think I've already said this one before that the the BTS BTS is finished report mid some some of you got less mark maybe you can check your score with miss Juna right some of you haven't got score from her okay now I'd like to call out Alicia Alicia can you give me your reaction yeah yeah hello can you hear my voice can you give me your reaction hi mister okay yeah and then Brandon juga L ya lalu Isaac Isaac apakah hadir ya Isaac Isaac joshua hi joshua oh itu dia Isaac okay okay Isaac thanks sorry Isaac joshua hello joshua can you give me your yes thank you guys karen hi karen miss karen linga hello linga hi linga linga can you hear my voice linga 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 leka hadir mister okay leka you want to say something yeah you are here anyway Ella ya Ella and then Mita Tiffany Tiffany hi tiff okay tiff vivid ada vivid hi yes mister suaranya enggak dengar did you say something with okay ya thank you and then you're funny you're funny you're funny where are you that's it so class this afternoon we are going to finish the recount text and we will proceed our discussion on announcement and short text and then I'd like to inform you or share the information with you about the small mini project for recount text I'm going to show you some of the work from your friend that's very interesting so in making recount text you can either use animasi for me as I shared with you the other day or video and then I put it here in our agenda reminder the text hierarchy because in recount text there will be I'm sorry I just will separate it yes yeah text hierarchy you deal with the gist of the text recount text and then the main idea and then the topic sentence and also the sentences with supporting details right and then let's see I think we'd better do this warmer first yeah this year this is a proverb yeah 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 do you know the meaning of the proverbs what is the instructions match the meaning of each proverb below okay and then every cloud has a silver lining what is it Kai Kai do you know every cloud has a silver lining yeah di rumah boleh jawab juga everyone in the meeting okay L coba F take from person are you sure that is it L above it's pretty hard right yeah apa test what is T you still have lots of option out there maybe you can change right yang lain oh sebentar ini ada jawaban dari 5D coba 5D D apa there is plenty of fish in the sea you still have lots of ocean thank you with that this water water is great and then over here over here terus ada jawab dari Karen 7C once man meat is another poison adalah C what do you think what is your choice just now for example number 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 two any number eat the right food to get healthy 7B let's see 7B once man meat is another man's poison what is good for one person may be bad for another that is the answer of what is good one man's meat is another man's poison and then just 6C eat the right fruit an apple a day keeps the doctor away and then next yeah I what number is it 3 E you are between the devil and the deep sea where is in the difficult situation to just do equally unpleasant thing very good guy makan buah si malakama lagi Karen ini tadi siapa L Karen Karen Wiewit Joshua Wiewit 2 yes property to paypal yes thank you Karen sekali lupa tutup lupa property to paypal and then Wiewit 2 sudah terlalu 1 message lagi 1 E every cloud has a silver lining good things often come out of unpleasant situation do you agree with it yeah yeah setiap awan ada silver lining yeah in every bad or unpleasant situation there is something good ok 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 yang ikut oh ya terus apa lagi nih ada lebih sudah 4 h Karen a stitch in time save nine it's a timely effort that will prevent more work later very good Karen that's good put it over here nah sekarang 8 apakah a bird in the hand is worth two in the bush don't take the chance of losing something you forget something better I agree with you something that is in your hand is worth two yang dah pasti in the bush okay thank you actually yeah you're great fun you've found the solution actually this is not what I'm going to give you as a warmer but you know the form of warm conjunctions something like maybe a bit tiring okay now let's go on to our module yeah did we talk about recount text last week sudah wait last week did we talk about recount text not yet module page 17 in my book 17 that is recount sudah pengantarnya did we get recount right now yes Kai have we finished recount recount text did we talk about that last week you don't think so we finished the that is the linguistic elements and then we go on to recount text and okay as warmer Gifford can you open it Gifford can you open your LMS bisa text actually I have actually I have six more pieces of this but yesterday I gave them away to the grade 8 maybe if you need some copies I will prepare for you so just bisa baca yes would you please read the first three lines recount text yeah recount text page 17 if belum saya tulis ya oh dah or do page 17 recount yes yeah thank you so far so good so the first three line teman teman yang ada class students in at home so recount text tells an event which happened in the past or about one's personal experience I'd like to recommend you to underline which happened in the past so the noun clause an event which happened in the past so it is about experience it is about something that happened in the past and you tell your experience so that is the context or personal context and in every genre or in a text type there are there will there will always be three things that you need to know first is the social function of the text and then the text structure or the general text and then the grammatical features let me share with you actually I have already made a quick review I thought that we have finished discussing this one all right here you are let me share 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 take count yang you need to do hopefully that's pretty clear here click deal and and then here uh press it so that is what we need to do so you were supposed to be able to identify the functions the text structure the grammatical reaches of a recount text and then you try to find the main idea and the supporting details of the text that I'd like to touch on it in the next slide so the gist of the text and then the main idea and then the topic sentence and the sentences with supporting details and I believe that you have already learned a lot about them from Jimmy right and next is here you are recount put it over here there are two major categories of recount text versus personal narrative we call it personal recount you want to tell about your personal experience or events in the past and there is also a actual recount that is more or less like a report of an accident as a part of other text for example you are the witness of car accident or whatever accident and you make a factual recount there is another one that is more scientific that is research recount oh that is report sorry that is the next chapter let's go on and then text function it reports an event as we have already read and it also reads what happened to someone in the past and it details events or your experience in the past okay and then what the grammatical or the text structure the disorientation orientation always refers to the setting when something happened where it happened and who the characters were right or who the characters are and then events that are put into chronological order it is quite different from the narrative text at least there are five parts maybe later we will learn about the orientation and evaluation the events in this recount it is called events and then crisis or complication one problem that come up and becomes the crisis of the character or the problem that the character is facing and then the resolution that is the narrative and then the last is the reorientation or the reflection in narrative it refers to the moral value of what you have learned what you can't learn from the text but the orientation in the recount text it is just a closing sleep personal comment I'll give you an example on this right so grammatical aspects not very difficult of course it is in the past tense because you talk about things that happened in the past and personal pronoun or proper names and action verbs you know action there are some kinds of verbs stative verb or action verbs or this is action verbs and then time connective conjunctions that this was actually this is actually we want to have practice conjunction but later we will do that adverbs now so I have already uploaded in the LMS long time I mean some time I have already done it and I did it some time ago so this is very easy and brief an example of recontext for example you tell that your holiday on Saturday we went to we stayed in hot rock hotel and so so right now that we took the rest so if it is about the events you just pay attention on the verbs right and then the closing so here you are orientation we stayed we took my mother bought when and others still went played swam those are the events and then the orientation is it was an exciting weekend just like a conclusion your comment about your holiday okay so I'd like to close it and we will talk about the hierarchy of the text later now let's go on with let me see my lesson friend and then slide recount practice example slide oh yeah look look a lot and then you can you can have a look at the example on page 17 just tell me what time is it now so 12 15 we will we will play something else yeah alaman 17 you can see the example simple example so I'd like to invite Lingga 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 can you can you activate your mic Lingga hello lingga hello mister yeah would you please read the one two three four five lines jadi contohnya recount text structure nya tidak usah dibaca orientation orientation event reorient tidak usah langsung dibaca last Sunday ya page 17 langsung last Sunday mister ya last Sunday Leah joined itu ya oke last Sunday Leah joined a cooking competition at a cooking festival she arrived at the venue at 8 and then prepared the cooking utensils and ingredients on her way to the festival she was sure that she had brought everything with her it turned out that she had left the salt at home she couldn't make tasty fried rice in the end Leah lost the competition and she felt sad oh yeah thank you thank you Lingga so you see this division the categorizing that is the first last Sunday and then it is about the setting when last Sunday who Leah what happened to Leah join a cooking competition at the cooking festival and then there were events ada kejadian kejadian so you can underline the verbs like arrived prepared and then was sure had brought it turned out had left couldn't make tasty fried rice jadi kata-kata kerja itu yang nanti mewakili events kalau kalau di dalam naratif out of those events there will be one or two events that become the problem to the character okay now kita selesaikan page 18 18 18 let me share this alaman to everyone module page 18 activity 2 activity 2 activity 2 fill in the blank with the words provided use the correct forms of the verb so we are going to listen to the audio and then you will have to fill out number one which one match it from the words in the word box but first of all we'll turn it off okay now class you have already answered the number let us check it check it would you please read the first paragraph yesterday sampai pamungkas so number one okay mister yesterday we had a great day we had a practice with popular football player bambang pamungkas we called him bp the name of the program was soccer clinics with bambang pamungkas yeah thank you else the first is broken so i'd like to ask the students in the classroom to read say number two three number two three four and five three and but if he or she reads it i don't think that the students at home can hear but no worry i can i can type it in the chat box okay no worry so later right so early in the morning would you please participate free 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 would you please read number number three oh 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 ya nomor empat lima what what you yeah thank you so number four number let me when we type it here number three get third that's right right get third and then number three was taught us taught teach taught us number four number four we listen listen at verb right attentively right attentively and then number five number five it is other that we had a practice 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 this is all this is American English practice some of your practice British the verb in practice in the British English with astride practice so that's it the answer number one program get thought attentively practice so check it check it check your work last so let's go on number six seven eight nine ten make it quickly all right I'll give you a slingan hello so what about Leika Leika bisa nyalain oh ya bisa he he show us many techniques and tricks to be football player he showed us many techniques and tricks 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 okay number seven number seven and eight and nine nine satu kalimat silakan Leika atau yang Lord wewit coba with nomor selanjutnya nomor 789 yes master before saying goodbye bebe taught us to dream big and to keep working hard and be be yeah first first of all he showed us many techniques and tricks to be a good football player after two hours practicing with him we had to stop and say goodbye to bebe before number 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 eight 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 sorry number nine to dream big and to keep working hard and be and be be the range yeah 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 what about your answer too yes that's right yeah be disciplined wow wow Tiffany very good L very good yes okay that's true so number nine number nine disipline okay sekarang terakhir ya number ten number ten silahkan number ten Joshua Joshua can you activate your mic throw Isaac oh okay ya lalu Isaac bisa Isaac today was very special kenapa begitu ada kenjang disitu apa 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 Joe jonathan nomor sepuluh yes that is because ya right Joe because not only to L but to everyone in the meeting because baik sudah nah sekarang kalian cek saya bisa kelekat nilai TPS kalian untuk kumpulin nilainya ya oke loh kemana Cia sudah sudah terputus gitu baik selalu random kira-kira dari sepuluh nomor itu salah berapa oke iya very good L what about you L no X mister ya salah berapa salah nol mister berarti salah nol tapi dapat satu nol no hello give it give it nanti when you show you give it yeah Isaac 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 are you with us Isaac kalau call you later jesse kalah berapa oke ya no problem and you oke Joshua 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 ya oke Isaac ketemu sudah Joshua Joshua ya Kai oke ya Karen Karen salah berapa Karen Karen di type di chatbox aja Karen Lingga oke that's very good Karen now what about you Lingga ya lalu kiri sempat ngejain kiri ya salah berapa oh belum oke nanti sama-sama dengan Gif ya Leka Leika ya maksudnya no mistake ya is that what you mean by giving thumb up ya yes mister no mistake oke that's it Ella Ella lalu Ella dia oh ya kemudian Mita I Mita very good step and then Tiffany did you say no no mistake yeah no mistake no mistake yeah no mistake that's very good mantap say it okay yeah with with yes how many mistakes did you make with it and then what about you you're funny you're funny okay now right karena kalian pulangnya harus lebih awal let's close so you Terima kasih.